Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Wali Kota Medan Bobina Sutyon menghadiri acara zikir dan doa bersama di Medan untuk memperingati awal tahun 2023 yang digelar di lapangan Benteng Medan pada Kamis 26 Januari 2023 acara tersebut digelar oleh pemerintah kota Medan yang bertujuan untuk memohon kemudahan dalam menjalankan program pembangunan dan mewujudkan Medan berkah maju serta kondusif pada kesempatan tersebut Prabowo juga berbaur dengan masyarakat di Medan yang menyambut kedatangannya di lapangan Benteng Prabowo memberikan amanah pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia dan berpesan agar masyarakat dapat bijak dalam menyikapi perbedaan menurutnya perbedaan merupakan hal yang biasa di tengah kehidupan bermasyarakat jadi apa yang ingin saya sampaikan marilah kita meningkatkan kerukunan meningkatkan uhwah meningkatkan persatuan jangan kita mau diadu domba segala kehidupan selalu pikirkan itu kesejukan kepenangan perbedaan pendapat biasa jangan menjadi perpecahan itu yang saya ingin sampaikan kepada kesempatan malam hari tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV selamat menikmati